Bagaimana cara kerja vaksin? Bagaimana vaksin dikembangkan? Manufaktur kontrol mutu dan keamanan. Vaksin COVID-19 Part 3 Manufaktur kualitas dan keamanan. Video ini merupakan bagian terakhir atau part 3 dari pengembangan vaksin COVID-19 yang berkaitan dengan manufaktur kualitas dan keamanan. Apabila vaksin telah mencapai tahap pra-persetujuan setelah uji klinis selesai dilakukan, kemudian dinilai oleh badan pengawas, misalnya USFDA, Bipom RI, EMA, berkaitan kriteria kualitas, keamanan, dan hasiat. Setelah persetujuan peraturan, produsen dapat mengirimkan vaksin ke WHO untuk prakualifikasi atau PQ. Proses penilaian yang memastikan kualitas, keamanan, dan hasiat, dan membantu PBB dan organisasi pengadaan internasional lainnya untuk menentukan kelayakan programmatik dari suatu vaksin. Prosedur daftar penggunaan darurat WHO atau WHO Emergency Use Listing Procedure, EUL. Selama keadaan darurat kesehatan global, prosedur pendaftaran penggunaan darurat WHO atau WHO Emergency Use Listing Procedures, EUL, dapat digunakan untuk memungkinkan penggunaan darurat dari vaksin. EUL ada karena dalam situasi pandemi, produk yang dapat bermanfaat bagi kehidupan orang di seluruh dunia mungkin dihambat masuk ke pasar dengan kecepatan yang memadai. EUL adalah proses yang dapat dilakukan dengan cepat namun ketat, dirancang untuk menghadirkan produk yang berdampak bagi semua orang yang membutuhkan secepat mungkin pada basis waktu terbatas dan berdasarkan evaluasi risiko versus manfaat. Rekomendasi PQ EUL WSO ini dapat digunakan oleh badan-badan PBB seperti UNICEF dan Pan American Health Organization Revolving Fund untuk keputusan pengadaan di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Gavi juga dapat mengandalkan WUHO, EUL dan PQ untuk menentukan vaksin mana yang dananya dapat digunakan untuk pembelian vaksin. Bagaimana vaksin dibuat? Biasanya, industri farmasi akan bekerja secara independen untuk menyelesaikan rencana pengembangan klinis suatu vaksin. Setelah vaksin disetujui, produksi dilakukan dengan skala komersial. Antigen atau bagian dari kuman yang bereaksi terhadap sistem kekebalan kita dilemahkan atau dinonaktifkan, diformulasikan dengan komponen vaksin lainnya untuk membentuk suatu vaksin yang lengkap. Seluruh proses, dari uji coba praklinis hingga proses manufaktur, terkadang membutuhkan waktu lebih dari satu dekade atau sepuluh tahun. Dalam pengembangan vaksin COVID-19, para peneliti dan pengembang sedang mengerjakan beberapa fase berbeda secara paralel untuk mempercepat dihasilkannya vaksin COVID-19. Ini adalah skala komitmen finansial dan politik untuk pengembangan vaksin yang memungkinkan percepatan pengembangan ini dapat berlangsung. Selain itu, negara-negara dan organisasi kesehatan internasional bekerjasama melalui COVAX untuk berinvestasi di dalam pengembangan vaksin COVID-19. Pengemasan dan distribusi vaksin Setelah vaksin dibuat dalam jumlah skala besar, vaksin itu dikemas dalam file dan kemudian dikemas dengan hati-hati untuk penyimpanan dingin dan transportasi. Kemasan vaksin harus tahan terhadap suhu ekstrim serta risiko pengangkutan secara global. Oleh karena itu, file vaksin paling sering dibuat dari kaca karena tahan lama dan mampu menjaga keutuhan vaksin pada suhu yang ekstrim. Penyimpanan vaksin Saat vaksin terlalu panas atau terlalu dingin, vaksin menjadi kurang efektif atau bahkan tidak aktif. Jika disimpan pada suhu yang tidak tepat, vaksin akan rusak atau tidak aman untuk digunakan. Kebanyakan vaksin membutuhkan penyimpanan dalam lemari es pada suhu antara 2 dan 8 derajat Celcius. Beberapa vaksin membutuhkan suhu yang lebih rendah, yaitu minus 20 derajat Celcius. Bahkan beberapa vaksin yang lebih baru perlu disimpan dalam suhu ultra dingin pada suhu minus 70 derajat Celcius. Untuk vaksin beku, beberapa diantaranya dapat disimpan dengan aman untuk waktu terbatas antara 2 dan 8 derajat Celcius. Lemari es biasanya tidak dapat mempertahankan suhu yang stabil secara konsisten, sehingga lemari es medis yang khusus diperlukan untuk produk vaksin. Distribusi dan transportasi vaksin Untuk memelihara rantai dingin ini, vaksin dikirim dengan menggunakan peralatan khusus yang tidak mengganggu integritas dari produk. Setelah pengiriman mendarat di negara tujuan, truk berpendingin mengangkut vaksin dari bandara ke ruang pendingin gudang. Dari sana, lemari es portable digunakan untuk mengangkut vaksin dari ruang pendingin ke pusat regional di mana vaksin disimpan di lemari es. Jika vaksinasi dilakukan di fasilitas regional, langkah terakhir seringkali memerlukan lemari es yang portable untuk mengangkut barang dan karya lokal untuk kampanye vaksinasi. Kontrol kualitas Begitu vaksin mulai diberikan, otoritas nasional dan WSO terus memantau dan menetapkan tingkat keparahan setiap kemungkinan efek samping dan tanggapan yang merugikan dari orang yang telah menerima vaksin. Keamanan vaksin adalah yang terpenting dengan penilaian rutin dan studi klinis pasca persetujuan untuk melaporkan keamanan dan efektivitasnya. Studi sering dilakukan untuk menentukan berapa lama vaksin yang diberikan tetap protektif. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.